assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel channel company di tangan saya ini ada HP Genpro S50 setelah dilakukan hard reset HPnya disuruh untuk memasukkan akun Google yang awal karena lupa maka saya akan membaipasnya untuk caranya silahkan simak terus video ini sampai selesai pertama-tama kita koneksikan dulu HPnya ke jaringan WiFi atau bisa juga jaringan seluler namun saran saya memakai jaringan WiFi kita masuk ke panggilan darurat kemudian klik panggilan darurat klik dua kali kemudian pilih tanda pensil atas dan pilih kontak tambahkan kontak dan pastikan HP anda terisi nomor HP kita klik kita pilih kirim vcard pilih SMS pilih pesan baru di sini kita ketikkan www.youtube.com kita kirim dan sudah notifikasi seperti ini bisa saja ganti yes setelah itu kita klik link YouTube nya kita akan dibawa ke YouTube lanjut ke browser di sini kita ketikkan link at room pilih posisi paling atas pilih posisi paling atas kita scroll ke bawah cari frp at room apk kita klik untuk download kemudian kita cari lagi satu apk yang bernama setting apk kita download juga kemudian untuk mencari apk hasil download tadi kita bisa buka ke download sudah selesai kita install frp at room apk pilih setelan kemudian kita aktifkan sumber tidak dikenal kemudian kita install frp at room apk nya kita pasang sampai nanti apk nya terpasang dua secara penting jelas setelah itu selesai, jangan dibuka kemudian install lagi apk setting kemudian kita pilih buka maka kita akan dibawa ke menu pengaturan seperti ini kita klik keamanan kemudian klik administrator perangkat aktifkan pengelola perangkat android sampai ada tanda centang hijau seperti ini, kembali kita masuk ke aplikasi kita klik dan di scroll ke bawah sampai menemukan aplikasi google play layanan google play seperti ini kita non aktifkan layanan google nya dan kembali kita cari akun kemudian kita masukkan akun google yang masih aktif disini saya akan memasukkan akun google saya yang masih aktif kita lihat kita lihat untuk kita kita akan menemukan kita akan menemukan terkini jika notifikasi error seperti ini tidak apa-apa kemudian kita kembali lagi ke keamanan untuk menaktifkan administratornya kembali lagi ke aplikasi untuk kembali mengaktifkan layanan Google Play pilih aktifkan berikutnya kita bisa restart atau reboot HPnya dengan menekan tombol power lama sampai modul seperti ini kita pilih reboot kita tunggu saja sampai nanti muncul menu selamat datang seperti ini kita pilih mulai siapkan sebagai baru pastikan terkoneksi ke jaringan wifi atau bisa juga dengan jaringan seluler ini akun berhasil ditambahkan kita pilih lan berikutnya kita pilih ada lewati siapkan nanti HP sudah bisa masuk ke menu berikutnya kita bisa uninstall aplikasi yang kita install tadi kita tekan terus dan muncul tanda sampah seperti ini kemudian kita arahkan kita pilih hapus instalasi itu saja tutorial dari saya kurang rapinya minta maaf sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati